oke baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak kembali lagi bersama ibu di pelajaran biologi nah pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang pengarisan sifat nah anak, jadi sebelum ibu masuk ke materi, oke hari ini ingin mengabsin kalian terlebih dahulu siapa saja yang tidak hadir dan siapa saja yang hadir oke yang pertama ada Devi Ariska, hadir? oh hadir, oke kemudian Desi Nurvita Lestari hadir kemudian ada Irma Kladilah hadir, oke kemudian ada Sangkut Riana hadir, oke terus Nurwahid hadir, oke yang terakhir ada Asuganda hadir, oke jadi semuanya hadir ya anak-anak Alhamdulillah nah jadi langsung saja ibu akan membagikan powerpoint tolong diperhatikan powerpointnya dan dicatat sekalian nanti kalau ada yang kurang paham di akhir materi ibu akan membuka sesi tanya jawab nah nanti kalau misalkan ada yang kurang paham selama selama pembahasan atau materi yang ibu sampaikan ke kalian kalian boleh tanya di sesi tanya jawab ya oke langsung saja ini dia powerpointnya ya tolong diperhatikan baiklah anak-anak jadi hari ini kita akan membahas materi tentang keluarisan sifat persilangan atau genetika nah jadi keluarisan sifat atau nah jadi keluarisan sifat atau persilangan atau genetika ini ditemukan oleh George Mendel nah dia ini merupakan seorang pendeta yang pertama kali merumuskan hukum keluarisan sifat nah jadi Mendel itu menjawab pertanyaan bagaimana sifat-sifat pada makhluk hidup diturunkan secara matematis nah pada tahun 1856 Mendel mulai melakukan penelitian menggunakan kacang air cheese atau capri lalu Mendel memilih menggunakan kacang air cheese atau capri sebagai objek penelitian karena beberapa alasan yang pertama kacang air cheese itu memiliki daur hidup yang relatif singkat sehingga tidak membutuhkan waktu penelitian yang cukup lama selain itu kacang air cheese memiliki pasangan dengan sifat yang kontras dan tidak kalah penting pula kacang air cheese bisa melakukan penyerbukan sendiri mudah dilakukan kawin silang dan dapat mampu menghasilkan keturunan dalam jumlah yang banyak lalu Mendel akhirnya menyimpulkan hasil penelitiannya dalam suatu hukum yang dinamai sebagai hukum Mendel ada dua hukum Mendel yang pertama hukum Mendel 1 yang berbunyi setiap gen di dalam alel akan berpisah atau bersegregasi secara bebas pada saat pembentukan gamet lalu yang hukum kedua hukum Mendel yang kedua berbunyi setiap gen di dalam gamet akan bergabung atau berasortasi secara bebas pada saat pembentukan zigot Nah, pewarisan sifat ini ada di dalam Al-Quran tercantum di dalam ayat-ayat Al-Quran yang mana terdapat dalam surat Al-Aqaf ayat 15 Nah, bisa anak-anak baca sendiri ini dia ayatnya yang artinya itu adalah kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua ibu dan bapaknya ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan sehingga apabila dia telah dewasa dan umumnya sampai 40 tahun ia berdoa Ya Tuhanku tunjukilah aku untuk mensyukurin nikmat engkau yang telah engkau berikan kepada aku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang kau ridhoi berilah kebaikan kepada aku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku sesungguhnya aku bertawabat kepada engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri Surat Al-Ahqaf ayat 15 Nah jadi anak-anak di dalam Al-Quran sendiri pun sudah dijelaskan bahwasannya memang keluarisan sifat itu memang ada dan diturunkan dari orang tua seperti itu makanya kita disuruh untuk menghormati orang tua kita menyayangi orang tua kita berbuat baik kepada orang tua kita karena ya kita itu adalah keturunan mereka seperti itu sifat-sifat mereka itu kita dapat dari orang tua seperti itu dan kita ada pun karena kita dilahirkan oleh si ibu jadi wajib bagi kita untuk menghormati orang tua kita dan menyayangi orang tua kita selanjutnya jadi cabang ilmu yang mempelajari tentang keluarisan sifat itu namanya adalah genetika genetika sendiri artinya adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang tata cara penurunan sifat dari induk kepada keturunannya atau anak nah keluarisan sifat itu dari induk kepada keturunannya disebut dengan hereditas cabang ilmu yang mempelajarinya tadi adalah genetika jadi anak-anak pernah tidak membandingkan wajah ataupun bentuk fisik tubuh yang kita miliki dengan kedua orang tua kita ataupun saudara kita nah kalau pernah kita pasti menemukan kemiripan antara tubuh kita atau karakter kita dengan orang tua kita entah itu kemiripan wajah bentuk hidung maupun karakter yang lain nah kenapa demikian kita menemukan persamaan-persamaan tersebut ya karena kita memiliki gen gen yang diturunkan dari orang tua kepada kita atau keluarisan sifat nah keluarisan sifat ini adalah merupakan proses penurunan sifat dari induk atau parental kepada anak atau filial nah keluarisan sifat juga dapat disebut dengan hereditas penurunan sifat dari induk ke anak ini tidak terjadi secara acak ataupun tak beraturan tetapi ditentukan oleh sifat-sifat orang tua yang dikodekan oleh materi genetik atau gen ada beberapa sifat yang terdapat pada induk jantan dan induk betina juga ditemukan pada anakan akan tetapi anak anak tidak selalu sepenuhnya persis sama dengan induk jantan ataupun betina bisa jadi mirip dengan keduanya contohnya bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari misalkan ada kucing berwarna hitam kawin dengan kucing berwarna putih anaknya mungkin akan memiliki sifat yang mirip dengan kedua induk contohnya hitam dan putih tapi juga bisa memiliki sifat salah satu dari induknya gen gen ini adalah pembawa sifat dari induk kepada keturunannya jadi gen itu merupakan unit paling kecil dari materi genetik yang berperan dalam mengendalikan pewarisan sifat di dalam kromosom gen atau keluarga gen terletak dalam lokasi tertentu nah lokasi ini disebut dengan sebagai lokus karena manusia memiliki dua pasang kromosom maka manusia juga memiliki dua pasang lokus untuk satu jenis gen tertentu tiap jenis gen yang menempati suatu lokus disebut dengan alel jadi di dalam genetika mendelian alel disimbolkan dengan sebagai genotip karena genotip adalah sifat yang ada di dalam kromosom genotip bersifat tersembunyi atau tidak tampak secara langsung nah anak-anak meskipun genotip ini tidak nampak namun genotip ini nantinya akan menentukan sifat luar yang nampak dari tubuh organisme atau disebut dengan fenotip jadi gen itu adalah bagian dari untayan DNA nah DNA itu adalah deoxiribonucleid asib yang mengkodekan suatu protein atau RNA ribonucleid asib nah protein atau RNA inilah yang nantinya dapat mempengaruhi sifat-sifat makhluk hidup proses ini disebut sebagai ekspresi gen nah bagaimana sih nak gen itu dapat mempengaruhi sifat makhluk hidup nah misalkan ada gen yang mengkodekan sifat mata berwarna biru ketika proses ekspresi gen berlangsung DNA akan ditranskripsi menjadi RNA dan RNA akan ditranskripsi menjadi protein nah protein ini pada akhirnya akan terlibat dalam metabolisme yang menjadikan mata berwarna biru selanjutnya ada kromosom nah kromosom ini adalah komponen utama dalam pewarisan sifat jadi kromosom ini dia itu memiliki fungsi untuk membawa informasi genetik yang akan diturunkan kepada keturunan nah jenis kromosom dalam setiap makhluk hidup itu memiliki kromosom tubuh autosom dan kromosom kelamin disebut dengan gonosom nah anak-anak kromosom ini tersusun oleh untayan DNA yang sangat panjang dan terkondensasi sehingga menjadi lebih rapat dan kompak maksudnya kompak ini padat ya terus proses kondensasi ini dimaksudkan agar DNA organisme bisa muat di dalam inti sel nah autosom atau kromosom tubuh akan menentukan sifat-sifat tubuh pada makhluk hidup autosom pada manusia terdiri atas 23 pasang atau dengan kata lain berjumlah 46 buah nah gonosom kelamin maaf ralat oh ya bener anak ya kemudian gonosom kromosom kelamin berperan dalam menentukan jenis kelamin suatu makhluk hidup nah kromosom kelamin hanya berjumlah sepasang atau dua buah pada manusia kromosom XY menunjukkan jenis kelamin laki-laki sedangkan kromosom XX menunjukkan jenis kelamin pada perempuan nah ini adalah gambar kromosom ya anak ya nah ini ini adalah bentuk dari kromosom nah kromosom itu terdiri atas dua bagian yaitu kepala dan lengan kepala itu disebut dengan centromer dan lengan itu disebut dengan locus jadi ini adalah kepalanya dan ini adalah lengan yang panjang ibu rasa kalian sudah mengerti gambarnya ini yang ibu jelaskan tadi tipe kromosom jadi kromosom itu ada kromosom tubuh atau autosu dan kromosom kelamin atau disebut dengan kromosom kromosom nah jadi nah jadi untuk kromosom kelamin kita lanjutkan yang tadi atau yang disebutkan kromosom yaitu kromosom yang menentukan jenis kelamin pada individu jantan atau betina atau pada manusia pria atau wanita misalnya pada kromosom lalat buah drosopila melanogaster memiliki 4 pasang kromosom yang terdiri atas 3 pasang autosom dan 1 pasang gonosom nah macam-macam kromosom pada sel kelamin manusia nah kromosom akan menempati sebuah sel dan sel tersebut memiliki kromosom yang berbeda-beda ada 2 macam kromosom yang ada pada sel kelamin manusia yaitu kromosom X dan kromosom Y jadi pada wanita kromosomnya adalah XX dan pada pria kromosomnya adalah XY nah jadi jumlah kromosom itu dalam suatu sel kelamin suatu organisme mempunyai jumlah kromosom yang berbeda nah kromosom yang terletak di dalam inti sel disebut dengan diploid atau berpasangan sedangkan di dalam inti sel kelamin atau gamit bersifat haploid tidak berpasangan jumlah kromosom pada sel tubuh manusia itu sebanyak 46 kromosom nah ya maaf tadi ralat ibu salah sebut jadi sebanyak 23 pasang jadi yang benar itu ada 46 kromosom dengan 23 pasang sedangkan pada sel kelamin itu terdapat 23 pasang kromosom oke lanjut ke istilah-istilah genetika jadi di dalam genetika itu terdapat istilah-istilah yang pertama itu ada gen nah sudah dijelaskan kan bahwa tadi gen itu adalah suatu segmen atau DNA yang ada di dalam kromosom yang menentukan sifat keturunan tertentu kemudian ada kromosom yaitu faktor pembawa sifat keturunan dari induk kepada anaknya kemudian ada parental parental itu adalah induk dan filial atau V itu adalah keturunan selanjutnya adalah keturunan atau generasi pertama F1 yang disebut dengan keturunan pertama atau ada F2 itu keturunan atau generasi kedua kemudian ada genotip nah genotip ini sifat yang dibawa oleh gen jadi tidak tampak dari luar selanjutnya ada fenotip nah fenotip ini sifat yang tampak dari luar yaitu hasil perpaduan antara sifat genotip dengan lingkungan selanjutnya ada dominant nah dominant ini sifat yang lebih kuat atau banyak muncul pada keturunan kemudian ada recessive atau sifat yang lebih sedikit atau lemah atau muncul pada keturunan selanjutnya ada intermediar nah intermediar ini adalah sifat yang sama-sama kuat jadi dia tuh sifatnya sama-sama kuat yang muncul pada keturunan selanjutnya ada semi-dominant semi-dominant ini adalah pasangan gen yang berinteraksi memunculkan sifat perpaduan selanjutnya ada homozygot nah homozygot ini adalah pasangan gen yang sama kuat jadi homozygot itu dominan ada yang dominan dan ada yang recessive kalau yang dominan itu dia hurufnya besar semua kalau yang homozygot recessive dia hurufnya kecil semua terus ada heterozygot jadi heterozygot ini adalah pasangan gen yang tidak sama kuat nah jadi simbolnya itu ada huruf besar dan ada huruf kecil jadi gabungan dari antar huruf besar dan huruf kecil kemudian ada galur murni nah galur murni ini adalah keturunan satu induk turunan satu induk organisme dengan genotip homozygot nah biasanya itu dominan nah kemudian ada back cross back cross ini adalah persilangan antara F1 dengan induknya yang dominan kemudian ada test cross itu persilangan antara F1 dengan induknya yang recessive nah persilangan hibrida persilangan ya nah persilangan ini nanti akan kita bahas di minggu depan apabila ada yang ingin ditanyakan kepada anak-anak tentang materi yang sudah ibu sampaikan tadi boleh tanyakan langsung kepada ibu ya kalau masih kurang paham nah jadi minggu depan kita akan mempelajari tentang persilangan atau contoh persilangan ya jadi ibu minta kepada anak-anak sekalian untuk membaca materinya terlebih dahulu karena ini agak sedikit lebih sulit karena kita menggunakan perhitungan dan persilangan jadi ada baiknya anak-anak baca terlebih dahulu materi tersebut biar nanti pas ibu jelaskan kalian mudah memahaminya oke sekarang silakan jika ingin ada yang ingin bertanya tanyakan langsung saja kepada ibu nah anak-anak jadi itu dia tadi pembahasannya yang ibu sampaikan kepada kalian kira-kira ada yang kurang paham tidak kalau ada yang kurang paham boleh langsung ditanyakan ke ibu ibu tunggu ya gimana apakah ada yang kurang paham tentang materi yang kita bahas pada hari ini tidak ada oke jadi tidak ada ya tidak ada yang mau bertanya ibu tunggu beneran tidak ada yang mau nanya sudah paham semua sudah paham oke anak ibu pintar semua ya berarti Alhamdulillah nah jadi kalau anak-anak tidak ada yang mau ingin bertanya dan semuanya sudah paham ini kan materinya baru setengah ibu kasih ke kalian ya minggu depan setengahnya lagi minggu depan nah ibu akan memberikan kalian tugas tolong dikerjakan ya tugasnya ini nah kalian dan boleh mencari contoh apa saja sih dari pewarisan sifat ini terus dan manfaat-manfaat dari si pewarisan sifat ini ya nek ya nanti minggu depan kita akan masuk ke perhitungannya juga jadi tolong kalian pelajari biar kita cepat ya mudah memahaminya saat ibu jelaskan nanti kalian tinggal memahaminya lebih lanjut lagi kalian sudah tahu sudah sedikit mengerti seperti itu ya oke jadi sekian saja sekian dulu yang dapat ibu sampaikan hari ini apabila ada salah ibu mohon maaf kepada Allah ibu mohon ampun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat ketemu selamat berjumpa kembali minggu depan selamat menikmati